Demonstrasi di Simpang 4 Dom Balikpapan ini digelar oleh gabungan Ormas di Kautim Selasa Siang. Mereka turun ke jalan untuk mempersoalkan ucapan Roki Gerung yang ditujukan ke Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo. Pademo menilai lontaran itu tidak senonoh dan mengandung ujaran kebencian. Pernyataan ini mereka setarakan dengan Edi Mulyadi yang menyebut Tanah Kalimantan adalah tempat jen buang anak. Puas berorasi di jalanan, Pademo mendatangi Polda Kaltim untuk melapor secara resmi. Nah hari ini kami menggelar aksi tidak lain tidak bukan motivasinya yaitu atas viralnya pernyataan Roki Gerung yang menyampaikan bahwa Presiden Bajingan Tolol yang redaksi itu berkorelasi dengan narasi yang dia bangun tentang pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Ini sangat mencederai kami khususnya warga masyarakat Kalimantan Timur yang hal ini sama pedihnya perasaan kami dengan apa yang disampaikan Edi Mulyadi terlebih dahulu pada beberapa waktu yang lalu terkait dengan pernyataan Ika Nusantara atau Tanah Kalimantan Timur itu tempat jen buang anak. Ini sama perihnya dan sama menyedihkannya. Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Kaltim AKBP Yustiadi menegaskan laporan beberapa ormas ini sudah diterima piket jaga. Ia memastikan laporan ini akan diteruskan ke bidangnya masing-masing. Jadi laporan masyarakat dari Aplak Omas, Aplak Omas, Tepak Gunung, RTKT dan Polda sementara di proses penerimaan laporannya dan sekarang sementara diterima laporannya nanti untuk proses selanjutnya nanti kita menjelaskan lagi untuk proses selanjutnya. Nanti yang menangani mungkin dari SUS. Aduanya apa, Jom? Aduanya tetap ujaran yang disampaikan oleh saudara-saudara. Ini adalah perjuangan, kawan-kawan. Kelompok ormas ini meminta laporannya segera diproses dan Roki Gerung segera dimintai keterangan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.